Intro Teman-teman mahasiswa, kita berjumpa pada pertemuan yang kelima di mana kita akan membahas tentang 3 macam transaksi insert, update, and delete namun nanti bagaimana implementasinya pada interior architecture nah, yang pertama tentang insert itu sendiri seperti yang sudah pernah kita bahas di perkulian sistem basis sejata lalu, demikian untuk sintak daripada SQL statement insert kita dapat melakukan insert single record kita juga bisa melakukan pack insert sebagai contoh, disini adalah insert single record kemudian ini adalah insert dalam jumlah yang lebih dari satu record atau kita sebut dengan pack insert ya kemudian yang kedua, update nah, ini adalah sintak ataupun format daripada penulisan update pastikan Anda men-define nama tablenya kemudian kolom apa yang akan dirubah dan sekaligus tambahkan where clause bila tidak, maka samanya Anda akan merubah semuanya dari table tersebut ya, artinya semuanya adalah semua record nah, kemudian ini adalah contoh update di mana Anda akan merubah table project untuk pin number 10 dan kemudian dirubah adalah pin location dan pin 6 dan ini juga saya akan mengubah data karyawan khususnya yaitu saya akan mengubah gaji dari karyawan bila departemen sama dengan 5 maka akan saya increase 2.000 departemen sama dengan 5 4 saya akan increase menjadi 1.500 tambah 1.500 kemudian apabila departemen sama dengan 1 maka saya akan increase gajinya dengan 3.000 ya kemudian juga sintak untuk delete saya akan menghapus table kemudian juga jangan lupa where clause-nya juga harus kita tambahkan supaya apa? supaya lebih spesifik baris mana atau romana yang akan dihapus sebagai contoh seperti ini saya akan define saya akan menghapus table employee namun khusus untuk SSN yang sama dengan ini nah sekarang dari sintak-sintak insert, update, dan delete ini tentu kita akan implementasikan di dalam data tier yang sudah kita pelajari di arsitektur sebelumnya sebagai contoh implementasinya akan seperti ini dimana kita akan membuat satu fungsi atau operation insert terhadap kelas department kemudian setiap isian saya akan define kemudian saya akan parsing dalam v department kemudian dari v department ini nanti setiap kolom saya akan masukkan sebagai value dan value ini akan membuat sebuah SQL embedded dan kita akan execute nah ini kita sebut dengan konsepnya adalah menggunakan SQL embedded jadi sebuah SQL kita akan embed ke dalam codes atau program yang ada di dalam visual studio sebagai contoh saya menggunakan sisha nah teman-teman kita akan lihat contohnya juga secara langsung disini kalau kita lihat ada update ada delete update juga sama sebelumnya kita juga bisa melakukan update dari data tier juga nah sama SQL akan kita embed ke dalam operation update department kemudian delete juga sama SQL delete kita akan embed ke dalam ke dalam operation delete seperti ini nah teman-teman sebelum kita mengakhiri saya akan tunjukkan sejumlah sejumlah aplikasi sebagai contoh disini anda di dalam LMS anda bisa mendownload aplikasi tersebut ya yaitu disini saya sudah lampirkan contoh source code silahkan anda download dan anda bisa nantinya buka di dalam visual studio dan anda akan dapatkan contoh code yang nanti anda bisa gunakan dimana code ini menggunakan dapper sebagai reference kalau anda lihat menggunakan dapper silahkan nanti anda akan install dapper ini sebagai reference dan kemudian anda akan define menjadi sejumlah data model anda akan buat dulu data modelnya akan mempresentasikan dari setiap kelas kemudian dari table-table yang ada kemudian anda akan buat satu tier yaitu data access tier untuk setiap kelasnya atau setiap tablenya department employee dan seterusnya sebagai contoh disini-sini department dia akan memiliki fungsi get fungsi get juga kalau anda lihat ya kemudian dia juga memiliki fungsi insert update dan delete disini ada beberapa contoh yang sementara saya masih remark dia menggunakan stop procedure nantinya nanti setelah UTS kita akan pelajari bagaimana kita akan menggunakan stop procedure namun sekarang sebelum UTS saya akan mengajak anda untuk mempelajari bagaimana menggunakan SQL embedded itu di dalam code seperti itu ya silahkan anda mencoba dulu sementara kita akan gunakan konsep dimana anda akan membuat form dan form ini akan execute atau memanggil fungsi yang ada dalam data akses silahkan nanti selanjutnya kita akan mengimplementasikan bagaimana menggunakan business logic layer dimana business logic layer ini juga sudah mengimplementasikan transaction scope yaitu untuk menjaga konsistensi daripada data itu sendiri memastikan kapan transaction itu dimulai dan kapan transaksi itu berakhir sehingga nantinya dia akan bisa menjaga yang namanya sifat daripada transaksi itu sendiri yaitu asset masih ingat atomic ya kemudian consistent kemudian integrity dan durability jadi inilah yang akan menjaga daripada setiap transaksi ini akan dipastikan berjalan sesuai baik teman-teman mahasiswa ya silahkan anda pelajari dengan baik kode ini dan anda coba lengkapi kode ini dan selanjutnya nanti anda akan implementasikan di dalam tugas proyek anda baik saya ucapkan terima kasih sampai bertemu di pertemuan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati